Pantai Keduarna Kalianda, wih! Yuk teman-teman ikutin aku yuk jalan-jalan ke Kalianda ke Pantai Keduarna Bersama Delan, Denita Elvira Jalan Assalamualaikum, halo teman-teman Nah saat ini aku sudah berada di Kalianda Jadi kalau dari kota Kalianda itu sekitar 10 menit perjalanan menuju Pantai Keduarna ini Nah nanti ada pelangnya disitu Kamu masuk aja ke sini Ikutin terus jalannya Dan di sekitar sini itu sudah mulai banyak pantai-pantai Kamu bakalan bingung deh milih mau ke pantai yang mana Cuman karena kita kan memang tujuan utamanya mau ke Pantai Keduarna Jadinya ya gak bingung lagi sih walaupun sempet Wih ini bagus, wih itu bagus Gitu Pada intinya semua pantai-pantai disini bagus-bagus kok Kamu cobain deh satu-satu Oh iya ini lokasinya ada di Wai Urang ya Nah terus kita sempet bingungnya disini Ini ada namanya Pantai Kedu Tapi kita lihat kok gak warna-warni ya Gak seperti yang kita lihat di Medsos Pas aku cek ternyata memang itu ada dua Ada Pantai Kedu dan ada Keduarna Nah untuk Keduarna masih terus lagi teman-teman Ikutin ya Untuk Pantai Kedu next ya kita cobain Masih terus jalan lagi Kita juga masih akan melihat pantai-pantai Disini ada Pantai Pelangi Indah Tuh warna-warni juga nih Perjalanan dari Bandar Lampung menempuh kurang lebih 1 jam 15 menit teman-teman Dan kalau dari gang luar tadi Sampai Keduarna itu sekitar 1,4 kilo Ini yang baru Wallianda Beach Apa isinya? Apa aja itu? Nanti dulu Apangnya udah berdiri ya Confusion sand Kincir gitu-gitu Wih pantainya banyak ya Bagus-bagus lagi Oh iya di Keduarna ini kita mau lihat sunset teman-teman Disini terkenal sunsetnya indah banget Bahkan selama perjalanan masuk ini Kita sudah bisa melihat sunset Yang warnanya sudah mulai mencolok banget tuh di depan teman-teman Wow Ada pantai lagi nih Namanya Aurora Beach Ada kuda Nah ini dia baru deh Kita sampai di tempat tujuan Yaitu pantai Keduarna Let's go Kita cek yuk ada apa aja ya di dalamnya Saat masuk kita langsung bisa parkir Nah disitu aku lihat ada kuda Parkirnya luas Di sebelah sini Oke setelah parkir kendaraan Kita langsung jalan-jalan nih Di sebelah kanan Pintu masuk Gapura Itu ada musola Sesuai namanya ya Disini ya warna warna Tadi sih saya lihat disitu ada kuda ya Cuman kudanya kok Pantainya juga bersih Anginnya kenceng banget sih Aduh ini mana pake jirbabnya pendek Terbang-terbang Ini ornamennya seperti Ornamen-ornamen vibesnya di Bali ya Oke kita beli tiket masuk dulu Di situ Banyak Banyak Ada acara Oh gitu Oke teman-teman Kita masuk ke dalam Di sini kita melewati terowongan-terowongan Cakep banget ya Ini estetik banget deh Buat di foto Dan kalau malem Ini lampunya hidup Nanti kita tunjukinnya di belakang Udara dan lembusan anginnya tuh Enak banget teman-teman Uh seger banget Masya Allah Oh gazebonya lucu Nah ini adalah gazebo yang kecil Teman-teman Jadi harganya 30 ribu Bisa muat sampai 8 orang Tempatnya di kanan saat masuk Dari gazebo ini kita langsung bisa memandang Lautan yang luas banget Dan di sini pasirnya luas banget Teman-teman Aku seneng deh Kalau pantai itu yang Pasirnya tuh masih hamparan Banyak banget gini Jadi kita leluasa mainnya Tapi memang di pantai kedua warna ini Kita gak boleh berenang sih ya Karena ombaknya itu Besar banget Tapi kalau untuk main-main air aja Di pinggir-pinggir ya boleh lah Dan kebetulan Ini lagi ada komunitas kuda Main disini Wih Mau liat dong disini lagi ada Klub kuda Jadi mereka ini dari bandang laut Disini ada acara bulanan Kebetulan Dan mikir kok Wah keren banget E-tubanya Karena disini tempatnya tuh Leder banget Pocok banget nih Untuk main kuda Dan juga ada ETV Tuh Kita mau cobain dengan ATV Tapi masih ngantri Oke kita kesana yuk Oh iya ETV selanya 50 ribu ya Per 15 menit Eh 5 menit apa 10 menit ya Sekitar itu deh Dan kita lihat Sunsetnya sudah mulai Nambah turun Warnanya semakin memerah Ih cakep banget deh Kalau untuk foto disini Tengah bersama yang ini ya Saya pelatih ya jajah Dari Octavian Oh boleh sama-sama dikitnya Boleh Wah ini saya lihat Ini keren-keren banget Yang menunggu doa-doa Ini para murid semua Ini kacinya Wah ada yang kecil bapak Kenal ambil kasih Halo Pak Subur Iya dari Octavian Dari Octavian Waduh Iya tempatnya dimana kacinya Ini patung-pukur Parang-parang-parang Namanya Octavian Dari Octavian Wah Duh enak banget Hasirnya Aku gak tau deh Sepatuku tadi taruh dimana Biarin lah Enak banget Soalnya jalan disini Ini tadi Yang diagil bulan besar ya Tadi kan ada cilu Nah di lokasi ini Juga bisa camping Teman-teman Untuk tendanya Bisa bawa sendiri Atau bisa juga Sewa di lokasi ini Biasanya Campingnya sangat rame nih Waktu liburan Apalagi Di malam pergantian Tahun baru Ada fasilitas Ayunan juga Dan ayunannya estetik ya Bisa langsung Foto-foto disini Jadi konsepnya Pantai ini Memang hamparan Pasir yang luas Dan banyak Spot-spot foto Yang sangat menarik Gazebo yang besar Ada di samping sini Harganya 100 ribu Itu muat Untuk 12 orang Teman-teman Teman-teman sudah pernah Belum lihat Pantai Parang Tritis Jogja Mirip-mirip gitu ya Hamparan pasir luas Dan Airnya yang jernih Gini Nih spot-spot fotonya Lucu-lucu ya Hari sudah semakin redup Jadi lampu-lampu Mulai dihidupin nih Teman-teman Cahaya sunsetnya Sangat cantik Aku seneng banget deh Duduk disini aja Kita memandangin sunset Itu udah oke banget deh Oh iya Kalau kamu mau duduk Di santai Ala-ala Bali Kamu bisa loh Sewa binbek Itu harganya Sekitar 15 ribu Lihat dong Ini gak pake filter loh Bener-bener Oke kita lihat Disini ada kafenya Let's go Kita juga bisa nongkrong Ala-ala cafe disini Harganya sih Bisa dibilang standar kok Cuman Ini yang kita biasa beli Es krim es 5 ribu Disini 10 ribu sih Tapi malahan Kalau yang produk kafenya Gak mahal Minumannya standar Kayak kopi itu 15 ribu Kopi susu 17 ribu Itu kan sama ya Malam Nah Lampu-lampunya Kalau malam Sudah mulai dihidupin Bagus banget ya Oke deh teman-teman Sekian dulu ya Perjalanan aku Di Pantai Keduarna Dimana menurut kamu Keren banget kan Ini juga untuk spot-spot fotonya Ke CQC Oke deh teman-teman Segitu ya Ewasan dari aku Di Keduarna Ini bagus banget Ini penampakan Malam harinya Dan sebelum pulang Kita ketemu sama Kak Sandy Beliau menginfokan Bahwa camping disini Itu 30 ribu Pak Banyak Mau berlangsung Di rumah Di rumah Di rumah Di rumah Di sini juga ada Oh gitu kalau lewat berapa ya satu tenda yang isinya petora 6.000-nya gratis kalau sudah camping bapaknya aman ya Pak kita jamin di Bopak Jamin ya om pantainya ya 24 jam ya Oh ini kalau rame camping kapan kalau bisa kemarin enggak kemarin kita malam minggu ya kalau itu ya malam minggu Bisa mesen dulu apa gimana bisa pakai ini bisa ada nomornya enggak sih di Instagram ya 3-3 keduarna ya juga Oh ini dengan kakak siapa Kak namanya sendi Oke lah nggak usah ragu-ragu lagi Cus langsung aja ke Pantai Keduarna yang ada di Kalian Dawai Urang dan kalau ada yang ditanyakan silahkan chat di kolom komentar ya terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah